Intro Mari kita mulai perjalanan kita dari awal, awal dari bencana yang ada. Semua orang tahu bahwa umat manusia berada dalam masalah serius. Dunia sedang dalam masalah. Dunia dipenuhi dengan gejolak, penuh dengan rasa sakit dan kekejaman dan masalah di sekitar kita. Itu ada di berita. Setiap manusia di bumi, saatnya menyadari bahwa kita sebagai peradaban, sebagai manusia, sebagai spesies, berada dalam masalah besar. Dan tampaknya tidak ada solusi untuk krisis yang mengelilingi kita. Semua ini dimulai dari awal. Jadi mari kita kembali ke awal bencana kita. Nah, pada awal cerita, Tuhan menciptakan manusia dan rencana awalnya adalah bahwa kita harus menjadi gambarnya dan menjadi seperti dia untuk berbagi sifat dan karakter Tuhan. Kejadian 1, E 26, membaca dari New King James Version. Lalu Tuhan berkata, ini ada di kejadian pasal 1 tepat di awal. Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita dan biarkan mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ada seburung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan ada segala binatang melata yang berayap di bumi. Tuhan membuat manusia, niatnya adalah agar manusia memiliki kekuasaan. Manusia itu akan memerintah, manusia akan mengatur apa yang Tuhan ciptakan di bumi. Tuhan menempatkan manusia di tempat yang disebut Eden dan memberinya perintah tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dia lakukan. Ini sangat penting karena kita kembali ke awal bagaimana manusia ada. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dan apa yang kita temukan adalah sebagai bagian dari kebenaran penciptaan ada batas-batas tertentu. Ada batas-batas. Semua ini adalah inti dari manusia. Manusia seharusnya hidup dalam batas-batas tertentu yang diakui oleh Tuhan. Tuhan memberitahu dia apa yang boleh dia lakukan dan memberitahu dia apa yang tidak boleh dia lakukan. Dia bisa memakan buah dari semua pohon di taman kecuali satu. Satu pohon tertentu yang sama sekali dilarang untuk disentuh atau dimakannya. Pria itu, Adam dan istrinya Hawa. Mereka tidak mentaati Tuhan. Mereka melanggar perintah. Mencerumuskan dirinya dan seluruh lingkungannya ke dalam kegelapan dan bencana. Manusia melanggar batas. Sekarang apapun ceritanya, apapun pohonnya, apapun buahnya, prinsipnya adalah bahwa manusia melanggar batas yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Mestinya untuk demikian kebaikannya sendiri. Sistem batas yang merupakan bagian penting dari tatanan penciptaan hancur. Batas-batas dibuat untuk memisahkan terang dari kegelapan. Untuk memisahkan keteraturan dari ketidakteraturan. Untuk memisahkan yang baik dari yang jahat. Untuk itulah batas-batas itu. Batas-batas dibuat untuk menjaga manusia tetap aman. Untuk memastikan bahwa kita dapat hidup dengan aman dan teratur sepanjang hidup kita. Manusia menguncurkan batas-batas dan hukuman untuk ketidakteratan sangat cepat dan sangat berat. Kita melihat bahwa dalam kejadian ini, kita pertama dari Alkitab, pasal 3, ayat 16-19. Mari kita baca ini. Kejadian 3, ayat 16-19, Tuhan berbicara. Setelah manusia melanggar atau melanggar batas, manusia telah berdosa di hadapan Tuhan. Kepada wanita itu, Tuhan berkata, Aku akan membuat rasa sakitmu saat melahirkan menjadi sangat parah. Dengan perselianan yang menyakitkan, kamu akan melahirkan anak-anak. Wanita melahirkan dengan kesakitan, saya tidak tahu perencana Tuhan. Tapi itu adalah bagian dari hukuman, menghancurkan batas dan tidak mentahati Tuhan. Aku akan membuat rasa sakitmu melahirkan sangat parah. Dengan perselianan yang menyakitkan, kamu akan melahirkan anak-anak. Kamu akan berahir pada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Kepada Adam, dia berkata, Karena kamu mendengarkan istrimu dan makan buah dari pohon yang aku perintahkan padamu, Tidak boleh memakannya. Terkutuklah tanah karena kamu. Terkutuklah tanah karena kamu dan melalui kerja keras yang menyakitkan. Kerja keras berarti kerja berat. Kamu akan makan makanan darinya sepanjang hidupmu. Bumi akan menghasilkan duri dan onak bagimu. Kamu akan mematkan tubuh tua di ladang. Ayas 19 Dengan keringat dikeningmu, kamu akan memakan makananmu sampai kamu kembali ke tanah. Karena daripadanya kamu diambil. Karena kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Pernyataan di sana membawa kematian ke dalam pengalaman manusia, kematian dan pebusukan. Kamu diambil dari debu. Aku menciptakan kamu dari unsur-unsur mentah bumi dan kamu akan mati dan kembali menjadi debu. Dan itu benar. Ketika seorang manusia mati dan dimasukkan ke dalam tanah, mereka kembali menjadi debu. Dari debu kamu dulu dan jadi debu kamu akan kembali. Jadi kematian datang, hukuman untuk ketidaktaatan sangat berat. Jadi apa yang kita lihat sebagai sumbernya? Sumber bencana. Ya, pertama-tama, ada hal yang menyakitkan anda terhadap kehidupan gini, ke dalam waktu dan ke dalam kevanaan. Hal yang menyakitkan. Kedua, konflik antara jenis kelamin meledak ke bumi. Konflik antara laki-laki dan perempuan. Konflik antara jenis kelamin meledak ke bumi. Bahkan lingkungan fisik kita dikutuk. Anda tahu bahwa jika anda membiarkan saja sebidang tanah, rumput liar akan tumbuh di atasnya. Anda tidak akan pernah secara otomatis melihat tanaman yang dapat memberi makan anda secara otomatis tumbuh dari bumi. Rumput liar akan tumbuh. Anda harus mengendalikan rumput-rumput liar. Anda harus menyuburkan tanaman. Anda harus membuat tanah menghasilkan apa yang bermanfaat. Bagi anda, lingkungan fisik dikutuk. Kerja beras dan kerja keras menjadi bagian dari manusia. Anda harus bekerja, Anda harus berkeringat, Anda harus menjadi lelah. Anda harus keluar dalam frustrasi kerja keras dan kerjaan sehari-hari untuk hidup. Kematian fisik menyusul manusia dan dia akan kembali ke debu dari mana dia berasal. Karena waktu akan mengalahkan setiap manusia. Tidak peduli apa yang anda lakukan. Semakin tua anda, semakin lemah anda. Dan pada akhirnya, waktu akan mengalahkan anda. Karena kita semua akan mati. Pesekutuan yang erat dan hubungan antara Allah dan manusia terputus. Ini adalah bencana bahwa umat manusia telah jatuh ke dalam bencana yang menghasilkan semua rasa sakit di bumi. Semua perang, semua kekejaman, semua pelecehan, semua hal negatif yang kita dengar setiap hari. Diasilkan dari kenyataan bahwa manusia tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Sumber dari semua bencana ini. Dan orang yang mencemari hati manusia adalah roh yang kuat yang bernama setan. Setan adalah pribadi yang datang ke taman dan menipu manusia. Kata setan berarti penentang. Orang yang menentang sesuatu yang Tuhan ingin tegakkan. Setan menipu dan menggoda manusia untuk memperontak melawan perintah Allah. Dia menjanjikan keindahan padahal sebenarnya ada keburukan. Dia mengatakan bahwa segala-galanya akan baik-baik saja ketika pada kenyataannya, pada tindakan yang manusia muncurkan dirinya sendiri. Prinsip yang sama masih ada di bumi sampai sekarang. Prinsip penipuan yang sama, janji palsu. Orang yang mencari sesuatu yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Dan akhir dari semuanya adalah keburukan. Rasa sakit dan kehilangan. Prinsip yang sama ada di bumi saat ini. Mari kita bicara tentang lingkungan spiritual negatif di mana kita berada. Ketidaktaatan besar di taman Edan menyebabkan lingkungan spiritual negatif yang gelap muncul ke permukaan di dua area. Sesuatu terjadi ketika manusia tidak mentaati Tuhan di kejadian pada hari-hari awal penciptaan. Dua hal yang timbul yang masih menjadi terdepan dari semua penderitaan manusia saat ini. Hal pertama adalah kerusakan internal di dalam hati manusia. Hati artinya struktur batin manusia, dalam pikirannya, dalam emosinya, dalam motivasinya. Hati manusia, kerusakan internal di hati manusia. Ini adalah kitab Markus 7 ayat 21 sampai 23. Inilah yang Alkitab katakan. Karena dari dalam, dari hati seseorang, pikiran jahat datang. Dan kemudian, dia memberikan daftar, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kedengkian, penipuan, percabulan. Percabulan adalah kenajisan dari segala tingkatan. Iri hati, fitnah, kesombongan, kebodohan. Semua kejahatan ini datang dari dalam dan menajiskan seseorang. Kenajisan berarti apa yang berasal dari dalam menyebabkan lingkungan seseorang menjadi busuk dan menghasilkan tindakan yang tidak tepat yang kemudian mereka lakukan. Jadi dari hati muncul kekotoran batin. Dari hati seseorang muncul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kedengkian, penipuan. Semua kita lihat di bumi satir bahasa dari hati manusia. Dan itulah yang terjadi ketika manusia pada awal yang tidak mentah di Tuhan. Ada kerusakan internal hati. Jadi ada kerusakan dari dalam keluar. Kedua, hal kedua yang kita lihat yang menyebabkan lingkungan spiritual negatif adalah bahwa ketidaktaatan menyebabkan kebangkitan dan pemberdayaan sistem penguasa spiritual yang jahat di atas bumi. Sistem penguasa roh di atas bumi. Ketidaktaatan besar di Taman Eden menyebabkan lingkungan spiritual negatif yang gelap memiliki kekuatan untuk bertindak di bumi dan menimbulkan penderitaan kegelapan dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa melihatnya secara jasman. Ini adalah dalam dimensi kehidupan manusia yang tidak terlihat. Namun dalam dimensi kehidupan manusia yang tidak terlihat ada pengatur roh gelap yang telah dilepaskan melalui ketidaktaatan manusia. Yang sekarang menimbulkan penderitaan dan kegelapan dalam kehidupan manusia. Mereka menciptakan perang, mereka menciptakan kelaparan, kesulitan, mereka menciptakan penyakit, mereka menciptakan masalah-masalah di hadapan manusia, di hadapan manusia di bumi. Diatlah ayat suci ini dalam keantapnya Fesos 2, ayat 1 sampai 2. Kita hanya melempat ke sini dan mencari prinsip. Adapun kamu, kata penulis, kamu telah mati dalam pelanggaranmu dan dalam dosa-dosamu. Dimana kamu dulu hidup, ketika kamu menggitu cara dunia ini dan penguasa kerajaan angkasa. Kamu menggitu cara dunia ini dan cara penguasa kerajaan angkasa. Roh yang sekarang bekerja pada mereka yang tidak taat. Dan itu membuka seluruh dimensi kehidupan manusia yang sekarang kita pahami. Ada kerajaan udara di alam roh. Sebuah kerajaan sistem pemerintahan yang terorganisir di udara dan kita ada di bumi. Berjalan dalam pelanggaran dan dosa menggitu cara dunia ini dan cara kerajaan udara. Roh yang sekarang bekerja dalam diri mereka yang tidak taat, yang diberdayakan dan dilepaskan ke atas kita ketika manusia tidak mentati Tuhan. Ini ayat lain ada di Efesos 6, ayat 12 dikatakan. Perjuangan kita, perjuangan yang kita miliki bukan melawan darah dan daging, tapi kita berjuang melawan penguasa, melawan kekuasaan, melawan kekuatan dunia yang gelap ini. Dan melawan kekuasaan spiritual, kejahatan di alam roh. Itu dia lagi. Dan tulisan suci ini memberi tahu sistem kejahatan yang terorganisir yang ada di sekitar kita. Penguasa, otoritas, kekuasaan dunia yang gelap ini, kekuatan spiritual, kejahatan di alam roh. Jadi ini adalah dua area lingkungan spiritual negatif yang dilepaskan karena manusia tidak mentati Tuhan dan melanggar batas. Nomor satu, kerosakan internal muncul dari dalam hatinya. Dan nomor dua, sistem kejahatan di alam roh diberdayakan dan dilepaskan dan kita hidup di tengah-tengahnya. Kita hidup di tengah-tengah sistem kejahatan yang meletus dari dalam. Dan juga penidasan roh-roh hidup di kerajaan udara, kerajaan angkasa. Itu adalah struktur kehidupan manusia. Dalam Efes 6-11, misalnya inilah yang diperintahkan kepada kita. Pakailah seluruh perlengkapan sejata alam dan orang-orang yang memakai baju besi untuk membela diri. Anda mengenakan baju besi itu melakukan dua hal. Satu, untuk memungkinkan Anda bertarung dengan sukses. Dan dua, untuk membela diri. Pakai seluruh perlengkapan sejata Tuhan sehingga kamu dapat berjuang melalui rencana iblis. Rencana atau skema iblis itu berarti perangkatnya, triknya, jebakannya atau godaannya. Jadi sistem kerajaan udara itu memiliki rencana, skema, perangkat untuk menipu Anda, menjebak Anda, menggoda Anda, mengatur hal-hal di sekitar Anda. Untuk membuat Anda jatuh, untuk merayu Anda, menguncurkan Anda, menguncurkan hidup Anda. Dan dia berkata, pakailah perlengkapan sejata Allah, pertahankan diri Anda sehingga Anda dapat mengambil sikap dan melawan. Kata mengambil penerian berarti melawan dan mengatasi. Anda dapat melawan dan mengatasi perangkat iblis, triknya, kejebakannya, dan rayuannya. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa kita dikeliling oleh sikap kegelapan yang tidak terlihat yang berusaha menguncurkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan itulah yang dihasilkan oleh ketidaktaatan kepada Tuhan. Jadi inilah situasinya, inilah situasi kita. Manusia telah gagal mengharapkan Allah dan telah jatuh jauh ke dalam keadaan atau kondisi dosa. Manusia, kondisi manusia telah gagal mengharapkan Tuhan dan telah jatuh jauh ke dalam keadaan dosa. Apa situasinya? Manusia tidak memiliki cara untuk membantu atau membebaskan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki cara untuk menyebabkan dirinya kembali ke keadaan penerimaan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dia tersesat, dia hilang. Manusia tanpa Tuhan terhilang. Dia tidak memiliki cara untuk membantu atau menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung, bekerja keras dan ditidakse oleh sistem kerajaan udara. Apa situasinya? Kekuatan gelap telah dilepaskan di alam roh. Dan mereka berniat mengucurkan manusia dan melarang kembalainya hubungan dengan Tuhan. Itulah situasi kita. Apa situasinya? Hati manusia, inti manusia tercemar dan jalan kembali kepada Tuhan tertutup. Dan manusia tidak dapat menemukan jalannya. Itulah situasi yang dialami membuat manusia. Dalam situasi itu, seorang pahlawan memasukinya. Masuklah pahlawan. Dan pahlawannya adalah Yesus Kristus. Kita melihat situasinya, kita melihat asal-usulnya. Kita melihat apa yang memulainya, kita melihat apa yang dilepaskannya. Dan kita melihat kondisi manusia di bumi. Dan ke dalam keputus asaan itu, ke dalam situasi itu, masuklah seorang pahlawan. Dan nama pahlawan itu adalah Yesus Kristus. Alas diri yang mengutus Yesus ke dunia. Dia dikandung oleh roh kudus di dalam merahim seorang wanita perawan. Dia disebut Maria. Ini adalah hal yang ajaib. Bumi merayakan kelahiran visi dan literalnya setiap tahun. Dalam sebuah festival yang disebut Natal. Kedatangan Kristus. Dia lahir di Bethlehem di Timur Tengah dalam sebuah kandang, dalam kemiskinan, dalam sebuah keluarga. Dia dikandung dalam merahim seorang perawan namanya Maria. Dia adalah surga yang dikirim, tapi lahir di bumi. Itu sangat penting, dia adalah surga yang dikirim. Dia tidak datang, dia tidak dikirim oleh bumi, dia adalah surga yang dikirim. Tapi dia lahir di bumi. Di dalam dia untuk pertama kalinya ada pertemuan sempurna, kemudian, dan kebenaran surga. Dengan kematian manusia dan kehidupan berbasis waktu di bumi. Dia adalah titik pertemuan sistem yang tidak akan pernah bisa bersatu. Surga dikirim, tapi lahir di bumi. Itulah misteri Kristus. Di dalam dia untuk pertama kalinya ada pertemuan sempurna antara kemudian dan kebenaran surga. Dengan kematian manusia dan kehidupan berbasis waktu di bumi. Dia adalah satu dengan Tuhan dan dia dari Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Inilah Allah dalam mengutus Yesus mengungkapkan kasihnya kepada kita. Satu yang disempat, ayat sembilan. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan pada kita bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia. Agar kita dapat hidup melalui dia. Ini sangat jelas, sangat jelas ketika Anda melihat segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Ketika Anda melihat bencana yang menimpa kita yang kita sebabkan karena ketidaktaatan kita diwakili dalam manusia yang pertama, Adam. Kita melihat apa yang dilepaskan, kerusakan dilepaskan di dalam hati manusia. Anda tidak harus mengajari anak-anak untuk berbohong. Anda harus mengajari mereka untuk mengatakan kebenaran. Kita datang dari rahim dan kerusakan dalam diri kita. Anda harus mengajari anak-anak untuk menjadi terhormat. Anda harus mengajari mereka untuk jujur. Mengajari mereka untuk mengatakan kebenaran. Kerusakan ada dalam hati manusia, itu memperdayakan dunia yang gelap dan tidak terlihat yang tujuannya adalah untuk menghancurkan dan menindas kita. Dan kita tidak bisa menahan diri kita. Seorang pahlawan besar datang dari surga, dia dilahirkan sebagai manusia fana dari rahim seorang wanita. Tetapi dia bukan dari bumi, dia adalah surga yang dikirim. Dia dilahirkan di bumi. Dalam lagu ini, Tuhan sedang mengungkapkan kasihnya kepada kita. Kasih Allah dimanifestasikan atau dibuka, disingkapkan, dibuat jelas untuk dilihat semua orang. Berikut adalah arti dari kata terwujud, yaitu Tuhan membuat cinta jelas untuk dilihat semua orang. Sehingga setiap orang akan tahu bahwa pencipta mereka benar-benar mengasihi mereka. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan alam putus putra yang tunggal ke dalam dunia ini. Karena suatu alasan, agar kita dapat hidup melalui dia. Bukan mati, tapi hidup. Bukan putus asa, tapi punya harapan. Bukan tidak punya jawaban, tapi punya solusi. Bukan untuk dikalahkan, tapi sampai pada kemenangan. Dan dia, Yesus, bukan hanya orang baik. Dia baik, tapi bukan hanya orang baik. Dia kudus, tapi dia bukan hanya orang kudus. Dia tiba di bumi dengan sebuah misi. Dan misi itu diberikan kepadanya oleh Bapaknya. Misinya adalah untuk mematahkan kuasa dosa yang menimpa semua orang. Untuk mematahkan kuasa itu. Kuasa dosa yang membuat orang condong karena kemaksiatan dan dosa. Dia datang untuk mematahkan kuasa dosa. Dia menimpa semua orang. Dia datang menawarkan keselamatan kepada semua orang yang terhilang. Keselamatan adalah anugerah yang menyelamatkan bagi semua yang terhilang. Dan dalam perjalanan menuju penghakiman dan neraka. Dan dengan demikian mengembalikan kita ke keadaan yang dapat diterima. Dia dapat Allah. Dia datang untuk memberi manusia jaminan masa depan yang kekal. Dan jaminan kehidupan setelah kematian yang fana. Dia datang ke sini dengan misi. Dan misi itu masih hidup di bumi. Misi itu masih dijalankan. Misi itu menyentuh hidup saya 48 tahun yang lalu ketika saya masuk ke sebuah gereja. Tidak mengenal dia sedang berjalan ke arah yang salah. Dan dia membuka sebuah pintu. Itulah sebabnya dia datang. Dalam Lukas 19 ayat 10 dari New Living Translation. Dikatakan ini ayat suci yang sangat penting. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Mencari berarti mencari untuk mencarimu, untuk mencarimu, untuk melacakmu. Untuk menciptakan peluang bagimu untuk diselamatkan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Mencari Anda dan menemukan Anda. Dia menciptakan peluang. Peluang itu mungkin untuk teman yang Anda ajak bicara. Kesempatan baginya mungkin beberapa orang menemukan Kristus dalam keadaan sakit. Karena mereka sakit, mereka berpaling kepada Tuhan. Atau beberapa orang memiliki teman yang membawa mereka kepada Tuhan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Dia datang untuk mencari Anda dan menemukan Anda. Setiap orang yang duduk di sini hari ini mengenal Tuhan. Dia mencari Anda, melacak Anda dalam keadaan Anda, dalam peristiwa hidup Anda. Melalui keadaan negatif dan positif. Melalui berkat dan kesulitan. Semua diciptakan olehnya untuk membawa Anda ke momen kejelasan dan keputusan. Dia datang untuk mencari Anda dan menemukan Anda. Tuhan ingin menemukan kita. Dia juga datang untuk menyelamatkan kita dari kancuran dan memberi kita masa depan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Dalam Lukas 15, ayat 3-7. Saya akan baca ini karena dimulai Yesus menceritakan kisah ini kepada mereka. Jadi mari kita kembali ke masa luar dan duduk di tempat Yesus berbicara. Dan Yesus menceritakan sebuah kisah pada mereka. Dan kita ingin mendengar kisah yang Yesus ceritakan pada murid-murid ini. Dan orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Jadi Yesus menceritakan kisah ini kepada mereka. Dia mengatakan, jika seseorang memiliki seratus doba dan salah satunya hilang. Apa yang akan orang itu lakukan? Tidakkah dia akan meninggalkan sembilan-sembilan orang lainnya di hutan belantara dan pergi mencari. Cari yang hilang sampai dia menemukannya. Pernyataan yang sangat indah. Tidakkah dia akan mencari sampai menemukanmu? Dia tidakkah dia akan mencarimu sampai dia menemukanmu? Dan kita mendengar tekat Tuhan untuk datang ke dalam hidup Anda dan membuat jalan yang baik bagi Anda. Dalam ayat lima. Dan bila itu yang menemukan doba itu, dia akan dengan senang hati membawanya pulang di atas pundaknya. Dia sekarang mendukungnya, dia mengambilnya, dia meletakkan doba itu di pundaknya, dia membawa doba itu kembali ke tempat yang aman. Kuasa ilahinya sekarang bekerja atas nama Anda dan membawa Anda ke tempat Anda seharusnya berada. Ketika dia telah menemukannya, dia akan senang hati membawa pulang di pundaknya. Dan ketika dia tiba, dia akan memanggil bersama teman-teman atau tangganya. Dan mereka akan berkata, bersuka citalah bersamaku karena aku telah menemukan doba aku yang hilang. Dan cara yang sama, dia mengatakan ada sukacita di surga atas satu orang yang berdosa yang hilang, yang bertobat, dan kembali kepada Tuhan daripada lebih dari 99 orang yang benar dan tidak tersesat. Ini adalah Yesus yang menceritakan sebuah kisah, memberi kita wawasan tentang hati Allah dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Demikian pula ada lebih banyak sukacita di surga atas satu orang yang berdosa yang terhilang, yang bertobat, dan kembali kepada Tuhan daripada lebih dari 99 orang lain yang benar dan tidak tersesat. Ini yang memberitahu Anda tentang sukacita yang muncul di alam yang tak kasat mata, yaitu di surga. Ketika seorang berpaling kepada Tuhan, teman-teman semasa dari kita yang duduk di sini hari ini yang telah mengenai Yesus Kristus, ada saat ketika sukacita pecah di surga atas hidup Anda. Anda mungkin tidak menyadarinya, Anda tidak sadar pada saat itu, tetapi pada saat Anda menyerahkan hidup Anda kepada Yesus Kristus, ada sukacita di alam atas, sukacita luar biasa di surga. Lebih daripada 99 orang yang salah, yang tidak sesat. Inilah hati dan sifat Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian Yesus menceritakan kisah lain dalam lukas 15 ayat 8 sampai 10. Dia berkata, misalkan seorang wanita memiliki 10 koin perak dan dia kehilangan satu, tidakkah dia akan menyalakan lampu, menyapu seluruh rumah dan mencari dengan cermat sampai dia menemukannya. Sapu seluruh rumah dan mencari dengan cermat sampai dia menemukannya. Jika Anda merasa mendengarkan suara saya, rasa tertarik pada Tuhan, rasa keyakinan yang muncul di hati Anda, Anda perlu memahami. Dia menyalakan pelita, dia menyapu seluruh rumah dan bahwa Tuhan telah mencari dengan cermat untuk membawa Anda ke saat ini. Dan ketika dia menemukan Anda, dari menemukannya dia akan memungkinkan teman-teman dan tetangganya dan dia akan berkata, bergembiralah denganku karena aku telah menemukan koinku yang hilang. Dengan cara yang sama, dan kata lain gunakan prinsip itu untuk hidup Anda sendiri. Dengan cara yang sama ada sukacita di hadirat melekat Allah ketika satu orang berdosa, bertobat. Dua cerita, keduanya menunjukkan sesuatu yang sangat penting bahwa sukacita Tuhan, perayaan Tuhan di surga jatuh pada kehidupan orang berdosa, yang belum selamat berbalik dan datang kepada Tuhan. Nah mari kita lihat operasi misi. Kita melihat apa? Misi Yesus. Dan misinya adalah mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Misinya adalah untuk mencari dengan hati-hati, teliti. Misi adalah untuk menyapu seluruh rumah. Misi adalah melacak setiap keadaan hidup Anda untuk menemukan Anda pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dan ditentukan ketika dia akan membukakan pintu bagi Anda. Saya berdoa jika Anda mendengarkan suara saya di mana saja di bumi bahwa hari ini saat ini adalah saat waktu yang ditentukan. Bahwa Anda mendengarkan suara saya dan Anda mendengar di dalam hati Anda keyakinan akan kenyataan bahwa Tuhan datang ke dalam hidup Anda. Dan bahwa dia membuka pintu, bahwa dia telah menyapu rumah, dia telah mencari melalui setiap keadaan. Dia menemukan bahwa dia ingin mengangkat engkau di pundaknya dan bawa Anda kembali dengan sukacita ke tempat yang aman. Mari kita lihat lagi operasi misi. Yohanes 1 ayat 28 sampai 29 saat kita mengelusurinya melalui ayat suci. Pertemuan ini terjadi di Bethania. Bethania hanyalah sebuah kota atau desa. Itu adalah daerah di sebelah timur sungai Jordan tempat Yesus. Tempat Yohanes membaptis. Jadi Yohanes membaptis, membaptis orang di sungai itu. Dan keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Yesus akan memulai pelayanannya di bumi. Yohanes adalah pelopor, orang yang datang sebelum Yesus untuk membuka jalan. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang ke arahnya, berjalan di jalan. Dan Yohanes mengatakan sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Saya ingin Anda mendengar ini dengan hati-hati. Yesus berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitulah cara dia menggabarkan Yesus. Dia menyebut dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang dengan mengatakan itu, Yohanes sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi yang memiliki sejarah berinteraksi dengan Tuhan melalui perjanjian lama. Sejarah mereka kembali kepada Musa. Dan dengan mengatakan itu, Yesus memicu sesuatu di bumi. Karena pernyataan itu membawa kita kembali ke Musa dan perjuangan yang memimpin umat Allah keluar dari Mesir pada zaman Firaun. Tulah-tulah mengerikan jatuh dari sorga saat Tuhan menguncurkan kekuatan sebuah kerajaan. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Mari kita baca tentang hal itu dalam keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Kita sedang mencari prinsip di sini dalam sebuah cerita yang terjadi sejak lama. Musa memanggil para tuat-tua Israel dan berkata kepada mereka, Pilih dan ambillah anak domba menurut keluargamu dan bunuhlah apa yang disebut sebagai anak domba pasca. Anak domba pasca. Akan ada di malam hari itulah mengerikan terakhir yang akan menimpa Mesir. Malaikat Maut akan turun ke bumi dan anak sulung dari setiap rumah tangga akan mati pada malam itu. Anak sulung dari semua ternak di ladang, dari setiap sapi akan mati. Malam itu akan menjadi wabah yang belum pernah terlihat di bumi sebelumnya. Ini akan datang pada akhir wabah itu. Fir'aun yang merupakan penguasa Mesir kuno akan melepaskan semua budaknya. Dan Tuhan akan membawa orang-orang itu di bawah tangan Musa dan membawa mereka keluar dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Semua itu hanyalah sebuah prinsip atau pola di mana kita berada saat ini. Dan Musa di tengah-tengah itu memanggil para penatua Israel dan berkata, Dengar inilah yang aku inginkan melakukan. Temukan seekor domba yang menyebutnya domba pasca. Dan dia memberikan beberapa instruksi tentang apa yang harus mereka lakukan. Dalam ayat 22 dia berkata, Ambillah seikat hisop. Hisop itu seperti semak dan celupkan ke dalam darah anak domba yang ada di dalam baskom. Pukul ambang pintu dan tiang pintu rumahmu dengan itu. Lintel adalah bagian melintang dari pintu. Tiang pintu adalah yang turun ke samping. Taruh darah di ambang pintu dan tiang pintu. Tak satu pun dari Anda boleh keluar rumah dari rumah Anda. Jangan keluar rumah sampai pagi. Tetaplah dalam rumahmu. Di dalam daripada bekas darah di ambang pintu dan di tiang pintu. Ayat 23. Karena Tuhan akan melewati dan menyerang orang Mesir. Dan ketika dia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan perusahaan masuk rumahmu. Untuk menyerangmu. Itulah kisah anak domba pasca. Itu adalah kisah pembebasan di hari yang berbahaya. Itu adalah kisah tentang perlindungan Tuhan atas keselamatan Tuhan di hari ketika kehidupan berantakan. Dari ketika bencana datang ke bumi. Orang-orang ini berada di rumah mereka. Dan mereka tetap aman. Bencana melewati mereka. Mengapa? Karena mereka membunuh domba pasca. Dan mereka mengoleskan kehidupan domba itu. Karena nyawa ada dalam darah. Mereka mengoleskan, menerapkan kehidupan anak domba itu. Dan melukis darah pada ambang pintu. Dan pada tiang pintu mereka. Itulah ceritanya. Itulah yang dimaksud Yohanes ketika dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kemudian kita melihat Rasa Paulus yang menulis tentang Yesus. Dan inilah yang dia katakan dalam 1 Kedulis 5 ayat yang ke-7. Dia berkata, sungguh Kristus, yaitu Yesus Kristus domba pasca kita, telah dikorbankan untuk kita. Domba pasca kita dikorbankan untuk kita. Dan ketika darahnya atau nyawanya diterapkan, dioleskan pada abang pintu dan tiang pintu kehidupan Anda. Bencana, pelanggaran kematian, kuasa musuh melewati Anda. Dan Anda tetap aman. Selama Anda tinggal di dalam keselamatan itu, Kristus domba pasca kita. Ketika Yesus mati dikai salib di bukit Kalvari dan menyerahkan hidupnya bagi kita. Sama seperti anak domba pasca. Darahnya yang mewakili hidupnya dipersembahkan kepada Allah atas nama kita. Tiga hari kemudian, dia dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan. Menunjukkan bahwa kematian telah kehilangan kekuatannya untuk memenjarakan kita untuk selama-lamanya. Kematian telah kehilangan kuasanya. Itu mengaktifkan transaksi besar-besar untuk menguntungkan kita. Ini adalah operasi misi. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia domba pasca kita. Dia mempersembahkan hidupnya di atas salib Kalvari. Darahnya tertumpah, tubuhnya tertusuk. Darahnya mengalir keluar. Dan darah itu adalah persembahan bagi Tuhan. Dan persembahan itu dibuat untuk kita, untuk memberi kita kemungkinan dan harapan. Dan itu mengaktifkan transaksi besar-besaran. Tiga hari setelah dia mati, dia hidup kembali dan menunjukkan dirinya kepada orang-orang. Bahwa dia sekarang telah dibangkitkan. Bahwa kematian tidak lagi memiliki kuasa terakhir atas pengalaman manusia. Bahwa kita bisa mati, tapi masih tetap ada dalam kehidupan kekal. Nah, 1 Nis 1 ayat yang ke-7. 1 Nis 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, Jika kita berjalan dalam terang seperti dia di dalam terang. Kita memiliki persekutuan satu sama lain. Dan darah Yesus atau kehidupan Yesus anaknya menyucikan kita dari segala dosa. Darah Yesus yang melembangkan hidupnya. Anak Allah menyucikan kita. Atau membersihkan kita. Atau membebaskan kita dari segala dosa. Mari kita lihat operasinya. Transaksi pembebasan, pemurnian, dan pembersihan. Dan keselamatan ini diaktifkan oleh pernyataan iman yang harus keluar dari bibir kita. Ini adalah bagaimana itu akan diaktifkan. Dia melakukan pekerjaan itu. Dia mati dikai salib. Darahnya dipersembahkan. Tapi itu harus diaktifkan dan dibuat nyata. Dan itu diaktifkan oleh pernyataan iman yang keluar dari bibir kita sendiri. Dan kita melihat itu dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Paulus mengatakan ini. Jika kamu menyatakan dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan jika kamu percaya dalam hatimu. Dua hal. Di dalam hatimu yang dulunya rusak. Kini kamu percaya. Itu menghilangkan kerusakan yang membersihkan bagian dalam. Jika kamu percaya di dalam hatimu dan kamu menyatakan dengan mulutmu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang-orang mati. Kamu akan diselamatkan. Bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian. Bahwa dia adalah juru selamat. Bahwa dia menawarkan hidupnya. Bahwa dia adalah tidak mati. Dia masih hidup. Jika Anda menyatakan dengan mulut Anda dan percaya dengan hati Anda. Transaksi spiritual misterius akan diaktifkan. Karena dengan hatimu kamu percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulutmu kamu mengakui imanmu. Dan kamu diselamatkan. Itu ada di sana. Jika Anda percaya dengan hati Anda dan menyatakan dengan mulut Anda. Anda mengetipkan sesuatu. Keselamatan. Pembebasan. Kembali kepercayaan dengan Tuhan. Pintu terbuka bagi Anda untuk perjalanan hidup. Maju dalam Tuhan. Untuk memenuhi keadaan. Peristiwa ditentukan oleh Tuhan untuk kehidupan Anda. Berkat dan nikmat di hadapan Anda. Tuhan membuka pintu yang tertutup. Jika Anda menyatakan dan menut Anda ketuhanan Yesus. Dan jika Anda percaya. Dalam hati Anda bahwa Allah membangkitkan Anda dari kematian. Anda akan diselamatkan. Dan bagi banyak dari Anda yang mendengarkan saya. Anda ingat saat ini ketika Anda percaya. Dan Anda menyatakannya. Dengan hati Anda, Anda percaya. Itulah pekerjaan keyakinan internal yang terjadi dalam hati Anda. Dan Anda dibenarkan. Tetapi dengan mulut Anda. Menyatakan iman Anda yang ada dalam hati Anda. Dan Anda diselamatkan. Jadi kita diselamatkan dari kuasa dan kekuatan dosa. Dari situlah kita diselamatkan kuasa dosa dan perbuatan. Kuasa perbuatan salah. Kekuasaan dosa. Kekuasaan yang membekokkan. Kekuasaan kesesatan. Kekuasaan yang membuat melakukan hal-hal yang kita sesali. Kita dibebaskan dari itu. Kuasa dan kekuasaan dosa. Kita diselamatkan dari kuasa ebisut yang mengencurkan kita. Dan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang membuat masa depan kita penuh dengan frustrasi. Dan rasa sakit dan penyesalan. Kita dibebaskan dari itu. Dari kuasa ebis yang mengencurkan kita. Dan segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi kita juga diselamatkan dari neraka abadi. Kita diselamatkan dari kutukan. Dan kita selamatkan dari hukuman Tuhan. Tapi apa yang kita terima? Kita menerima kekuatan untuk menjalani kehidupan yang benar yang sepenuhnya menyenangkan Tuhan. Kekuatan untuk melakukannya. Kekuatan internal, kuasa dan bantuan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang benar. Hidup yang direstui oleh Tuhan. Kita menerima jaminan bahwa kematian bukanlah akhir dari kita. Bahwa setelah kematian adalah keadaan hidup yang kekal di hadirat Tuhan. Kita menerima jaminan itu, pengetahuan itu. Bahwa pada hari Anda mengebuskan nafas terakhir. Anda tidak akan kehilangan kesadaran. Bahwa begitu Anda berhenti bernafas dalam kehidupan di bumi ini. Anda memasuki kehidupan lebih besar dan lebih kekal. Karena Yesus bangkit dari kematian. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apalagi yang kita terima. Kita menerima kekuatan, kuasa, menerima bantuan. Kita menerima sumber daya Tuhan yang diarahkan kepada kita dalam hidup ini. Di sini, setiap hari. Ketika kita menjalani hidup ini, berjalan melalui kesulitan yang mungkin menghadang kita. Berjalan melalui pilihan yang harus kita jalani. Buat jalani semua masalah yang merupakan bagian dari kefanaan dan bagian dari kehidupan ini. Tapi dengan melakukan itu, kita memiliki kekuatan dan kemurahan Tuhan. Bantuan Tuhan, berkat Tuhan, sumber daya ilahi yang datang kepada kita. Dia arahkan kepada kita dalam hidup ini seperti cahaya pencarian dari surga yang menyenangkan hari Anda. Karena sekarang Anda telah ditemukan. Anda tidak lagi tersesat. Sekarang Anda berada dalam cahaya. Anda tidak lagi dalam kegelapan. Dan Tuhan seiring waktu, saat kita berjalan bersamanya, mengubah hidup Anda. Dan membawa Anda ke tempat yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang kita terima. Transaksi keselamatan. Transaksi keselamatan terjadi. Seketika. Ketika. Kita melihat bencana yang menimpak kita. Kita melihat apa yang dihasilkan jenangnya dalam kerusakan hati. Dalam pemberdayaan sistem gelap. Yang menindas dan melecehkan, menghancurkan kita. Kita melihat seorang pahlawan yang datang ke bumi. Surga dikirim. Tapi lahir di bumi. Kita melihat misinya yang tunggal. Dan berkuasa atau mencari dan menyelamatkan semua orang yang terhilang. Kita melihat bagaimana dia mencari kita. Dan menemukan kita. Menempatkan kita di pundangnya. Dan membawa kita kembali ke tempat yang aman. Kita melihat bagaimana dia. Seperti wanita itu mencari satu koin yang hilang. Dan menyapu seluruh rumah. Sampai dia menemukan satu koin itu. Dia mencarinya dengan hati-hati dan teliti. Kita melihat hati Tuhan dalam lacak kita. Dan membawa kita ke tempat keselamatan. Kita melihat kuasaan ada buah pasca. Yesus Kristus. Mempersembahkan darahnya. Agar kita dapat dibebaskan. Bahwa kita dapat dibebaskan. Bahwa kita dapat diselamatkan. Bahwa kita dapat dibuat menjadi baru. Transaksinya instan. Tidak butuh waktu lama. Itu langsung setelah Anda percaya dan menyatakan dengan bulut Anda. Sesuatu yang misterius dan spiritual terjadi. Ini instan. Transaksinya sekarang. Terjadi setiap kali Anda menghadap Tuhan. Di sini, saat ini. Saat ini. Dimanapun Anda berada. Duduk di rumah Anda. Jika Anda mendengarkan saya. Di pesawat terbang. Di dalam mobil. Berjalan di jalan. Dimanapun Anda berada dalam kondisi apapun Anda. Itulah sekarang. Dan transaksinya itu tersedia untuk semua orang. Itulah keindahannya. Itu bukan berbasis kelas atau berbasis pendidikan. Ini bukan berdasarkan etnis atau berdasarkan bangsa. Siapapun dimanapun tidak perlu siapa Anda. Dari mana Anda berasal apa masa lalu Anda. Apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Tidak ada artinya. Hidup dimulai pada saat transaksi itu. Saat itulah semuanya dibuat baru. Semua masa lalu terhapus dan dilupakan oleh Tuhan. Dan Anda mulai dari awal lagi. Itulah sebabnya. Kami berkata. Untuk menerima Yesus Anda dilahirkan kembali. Ini berarti Anda mulai dari saat Anda melakukan transaksi itu. Bahwa Anda percaya pada hati Anda. Dan menyatakannya dengan mulut Anda. Segala sesuatu yang negatif. Segala sesuatu yang telah menandai hidup Anda. Menghilang. Di mata Tuhan. Dan dia mulai segar dan baru. Dan berkata. Mulai hari ini adalah awal. Dari hidupku denganmu. Kata Tuhan. Ketika Anda berdiri di depan Tuhan. Tuhan pengakiman. Dia tidak menunjukkan Anda pada apa yang Anda lakukan 20 tahun yang lalu. Dia akan mulai dari titik di mana Anda bertemu dengannya. Saat itulah dimulai. Sungguh kesempatan pembawaan yang luar biasa. Itu berjalan dengan segar bersama Tuhan. Transaksinya instan. Transaksinya sekarang. Transaksinya tersedia untuk semua. Kita bisa diselamatkan dalam sekejap. Dan diangkat dari kematian ke kehidupan. Oleh kuasa Tuhan. Ini adalah kata-kata terakhir saya. Tuhan itu nyata. Tuhan ada. Dia nyata. Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah nyata. Kekuatan untuk berubah dalam jalanan kehidupan yang benar. Itu nyata. Bukan imajiner. Itu akan menopang Anda. Itu akan memanifestasikan dirinya sebagai nyata dalam hidup Anda. Itu akan mengubah Anda dari segala-segala di sekitar Anda. Itu tersedia sekarang. Kuasa keselamatan sekarang tersedia bagi kita di dunia yang rusak ini. Dunia yang sedang runtuh. Hati manusia membusuk. Itu tidak akan membaik. Kita akan terus diganggu oleh laporan bencana, perang, kehancuran, kekejaman, kejahatan yang terus menerus. Itu tidak akan berhenti sampai akhir itu tiba. Dan Yesus kembali bagi mereka yang percaya kepadanya. Tapi di tengah-tengah itu ada kemungkinan penembusan besar yang bersinar. Keselamatan. Dan banyak dari Anda yang duduk di sini menanyakan saya hari ini. Saya tahu di dalam hati Anda bahwa Anda berkata. Ya, saya telah membuktikan bahwa itu benar. Saya adalah bukti, literal, dari kebenaran dan keselamatan. Dan fakta bahwa Tuhan dapat mengambil kehidupan. Dan dia dapat membawa kendak dan tujuannya oleh kehidupan. Dan membuat Anda berjalanan berkenanan ilahinya. Dan berkat ilahinya. Sepanjang hari. Dari hidupmu. Mari kita berdoa. Dan berdoa untuk semua orang yang mendengarkan Bapak. Turunlah dengan kekuatan dan kuasamu. Lalu kata-kata yang telah kucapkan ini. Kata-kata kehidupan. Kata-kata harapan. Kata-kata kebenaran. Dan dengan kuasa roh kudusmu. Yakinkanlah hati. Hati orang. Agar mereka bangkit. Biarkan terang. Bersinar ke dalam kegelapan hati hari ini. Menyebabkan terang Allah muncul di dalam kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nah Anda telah mendengar syekh ini. Dan Anda mungkin insyap kalau roh kudus. Akan kebutuhan Anda dan memberi hati Anda kepada Tuhan. Yesus dan mengizinkan Dia membawa keamanan dan transformasi. Dalam hidup Anda. Jika Anda ingin maju. Maka tutup mata Anda. Biarkan hati Anda tenang. Dan ulangi doa singkat ini. Setelah saya. Tuhan Yesus saya percaya bahwa Engkau telah mati. Dan memberikan hidupmu bagiku. Aku percaya bahwa Engkau bangkit dari kematian. Dan memberiku jaminan hidup yang kekal. Aku percaya bahwa Engkau sekarang sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bersihkan aku dari keadaan dosaku. Dan beri aku kehidupan baru di dalam engkau. Terima kasih telah memberiku keselamatan. Terima kasih telah membuat hidupku benar bersama Tuhan. Nah saya ingin memberi beberapa langkah selanjutnya. Empat langkah penting berikutnya sekarang setelah Anda menyerahkan hidup Anda. Pada Yesus Kristus saya ingin memberi Anda empat langkah penting. Berikutnya yang saya ingin Anda lakukan sekarang. Nomor satu. Hubungi seorang yang Anda kenal sebagai orang percaya yang baik dalam Kristus. Dan berbagi dalam mereka apa yang telah Anda lakukan. Pengakuan pada orang lain tentang keselamatan yang baru sangat penting. Langkah nomor dua. Dapatkan Alkitab versi modern. Dan minta saran jika Anda membutuhkan bantuan. Mulai menemui Yesus dengan mulai membaca Injil. Tapi saran saya untuk Anda adalah menemui Injil Markus. Kita Markus. Mulai dengan itu. Dan Anda membaca untuk mencoba mencari tahu siapa Yesus sebenarnya. Apa yang Yesus katakan. Apa ajaran hidupnya dan standar-standarnya. Kemenali Yesus dari firman Tuhan. Nomor tiga. Segera mulai menghadiri gereja yang percaya kitab yang stabil berkualitas baik. Di mana kebenaran negara hidup yang baik. Hal-hal ini dijunjung tinggi. Jadi lakukan itu. Dapatkan nasihat dari teman-teman Anda yang percaya. Teman-teman Anda yang dilahirkan kembali. Jika perlu. Tetapi hadirilah gereja yang baik. Jika gereja yang Anda temukan tidak sesuai dengan keinginan-anak, cari yang lain. Tapi pastikan Anda punya rasa nyaman dan standar nilai komunitas dan ajaran dan negara hidup komunitas itu. Itu juga sangat penting. Dan nomor empat. Saya ingin Anda mulai berbicara dengan Tuhan atau saya ingin Anda mulai berdoa. Berbicara kepada Tuhan seperti Anda membagikan hidup Anda. Baik hal-hal baik maupun hal-hal buruk. Dengan orang Tuhan yang penuh kasih dan perhatian. Ingatlah Tuhan. Karena Bapak serga Anda dan Dia ingin Anda menyadari kehadirannya sekarang dalam hidup Anda. Jadi lakukan empat hal ini langsung. Dan Anda dapat bahkan dapat maju dan mengenakan seluruh ajaran lagi. Sehingga Anda akan dikuatkan dan didorong saat Anda melangkah maju. Masa depan sekarang terbuka. Di hadapan Anda di dalam Tuhan. Maju dan diberkati dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton.